Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat muda, semangat kita semua Siapa kita? Kita anak muda Indonesia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya mewakili pemuda desa, khususnya desa Ujung Negoro Saya berdiri disini untuk memberikan beberapa hal Argumen tentang komunitas serta organisasi yang ada di desa Pemuda desa merupakan tonggak utama untuk kemajuan masyarakat desa Maka dari itu, dengan adanya pemuda yang cerdas, pemuda yang berkualitas Masyarakatnya akan sejahtera Saya mewakili dari pemuda desa untuk menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan organisasi atau komunitas yang ada di desa Ngomong-ngomong masalah organisasi Di desa kita yang saya lihat ada tiga organisasi atau komunitas yang berbeda Yang pertama, Irmas Yang kedua, Gemas Yang ketiga, Arjuna Tiga organisasi atau komunitas ini mempunyai tujuan yang sama Tetapi memiliki bidang-bidang yang berbeda Yang pertama, Irmas Ikatan Ramayah Masjid Mereka mempunyai bidang di bidang keagamaan serta ketauhitan Maka jalur mereka serta program kerja mereka adalah di bidang keagamaan Yang kedua, Gemas Gemas yang saya lihat adalah di bidang kesosialan Maka jalur dan program kerja mereka adalah di bidang kesosialan Tidak mungkin melampaui itu Tetapi, kalau ada kerja sama, sinergitas antara Irmas dan Gemas bisa jadi Yang ketiga, Arjuna Anak ranta ujung negara Yang saya lihat ini adalah komunitas baru Yang memiliki bidang di bidang otomotif Bagus Apabila mereka mempunyai daya ketauhitan serta kesosialan yang tinggi Maka tiga organisasi ini bisa menyatu menjadi satu Tetapi, saya tetap mempunyai prinsip Bahwa tiga organisasi ini ada dalam satu bingkai utama Yaitu Karang Taruna Saya yakin Masing-masing tiga organisasi, tiga komunitas ini Mempunyai program kerja yang berkualitas Serta problem-problem, masalah-masalah yang ada di hadapannya Berkaitan dengan media sosial Akhir-akhir ini, saya melihat banyak problem-masalah yang kita lihat di media sosial ini Tidak pantas untuk di-share Untuk menyikapi itu semua Mari kita gunakan media sosial dengan bijak Tepat dan cerdas Mari, para pemuda Penggiat organisasi atau komunitas Apapun itu Baik Irmas, Gemes, serta Arjuna Mari bekerja sama Bersatu untuk membangun kegiatan-kegiatan program kerja yang berbasis pro-masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa Mari bersatu, bekerja, dan bersama untuk rakyat sejahtera Menurut pendapat saya Tentang komunitas-komunitas yang ada di desa saya Itu adalah mereka mempunyai visi-misi yang berbeda Tetapi tetap satu tujuan yang sama Yaitu untuk mensejahterahkan rakyat Atau mensejahterahkan desa kita Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya pribadi juga sudah mengikuti Tiga organisasi atau komunitas yang ada di desa Terutama saya merupakan Irmas Mengikuti kegiatan Irmas Dari saya sejak kelas 6 SD sampai dengan SMA Sampai dengan sekarang pun saya masuk ke anggotaan Irmas Mengikuti Tawasul Terus yang kedua Gemes Gemes saya mulai mengikuti gemes Itu tahun 2016 Ketika itu saya mengajukan beberapa program kerja Termasuk untuk UKM Usaha Kerja Mandiri Untuk ibu-ibu Itu merupakan kegiatan sosial Yang memberikan daya kreativitas Untuk para ibu-ibu Untuk belajar marketing Produk-produk baru Untuk daya produktivitas desa Yang ketiga Arjuna Arjuna ini adalah komunitas Di bidang Otomotif Di bidang motor Pecinta motor Pecinta jalan Tetapi mereka mempunyai visi kesosialan juga Membantu sesama khususnya untuk mesejahterahkan masyarakat desa Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk beberapa organisasi tersebut Termasuk tiga organisasi ini adalah Gimana caranya untuk bisa menyatukan Tiga organisasi ini dalam satu bingkai Karang Taruna Mempertemukan ketua-ketuanya Duduk bersama Berdiskusi Untuk melaksanakan Membikin program kerja Yang berbasis Pro-masyarakat Harapan saya ke depan Untuk pemuda Dan organisasi-organisasi yang ada di desa Termasuk tiga organisasi ini adalah Untuk bersatu Membangun kemaslahatan desa Untuk kesejahteraan Rakyat desa Terima kasih telah menonton!